Peluang bagus, jangan dilewatkan. Ini merupakan sebuah statement yang mungkin terdengar cukup sering di telinga kita, namun kadang kita biarkan lewat begitu saja tanpa kita pahami baik-baik. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang masalah peluang di Piala Dunia 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, terutama melalui YouTube, dan mungkin kalau kemarin kita membahas tentang versi YouTube video biasa. Nah, kali ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak membahas tentang peluang YouTube Short. Dimana di tahun 2023 nanti, YouTube Short sudah bisa dimonetisasi dengan syarat 10 juta views dari total keseluruhan video kalian selama 90 hari terakhir. Yang artinya, bulan ini sudah dihitung, teman-teman. Jadi jangan sia-siakan. Siapa tahu peruntungan kalian di sini, siapa tahu rezeki kalian di sini. Nah, ini merupakan momentum yang cukup baik banget, momentum yang keren banget. Dimana ini merupakan momentum Piala Dunia yang sudah dimulai dan jangan disia-siakan. Maksudnya bagaimana? Yuk, kita akan fokus membahas tentang YouTube Short mengenai Piala Dunia 2022 di Qatar. Jika kita cari di Short ya, teman-teman, tentang World Cup 2022, banyak banget hal-hal yang mungkin di sini bisa teman-teman temukan. Mulai dari cuplikan seperti ini, yaitu ngerekam di layar dan lain sebagainya. Cuman, hal-hal seperti ini tentunya memiliki resiko dan rawan di takedown atau kena copyright. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan momentum Piala Dunia seperti ini yang aman, yang tenang, dan kita bisa terus berkreasi. Dan tentunya target kita adalah di Januari ataupun di Februari nanti sudah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube Short. Di sini banyak banget ya, teman-teman, ide-ide. Seperti yang di sini ada beberapa channel juga yang mulai membahas tentang FIFA World Cup ya. 5 pemain tertua di Piala Dunia Qatar. Nah, kalian bisa membahas tentang fakta-fakta seperti ini. Ya, satu mungkin Cristiano Ronaldo, dua mungkin siapa. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan hal atau topik yang mungkin orang akan berhenti sejenak dan kepo nih. Kira-kira apa sih? Nah, kita pasti tahu lah ya semua dengan hype-nya Piala Dunia seperti ini. Tentunya ini merupakan sebuah peluang besar bagi kita untuk bisa mendapatkan views sebanyak-banyaknya. Ya, fokus kalian coba gali aja sebanyak-banyaknya views. Kenapa? Tujuan kita adalah 10 juta views pertama untuk bisa dimonetisasi. Ya, sekali lagi, banyak yang nanya kemarin. Bang, kalau saya tiba-tiba upload short, terus kemudian short saya rame dan diajukan monetisasi, apakah video saya itu nanti nggak dimonetisasi? Ataukah cuma short aja? Jawabannya itu adalah alternatif syarat. Dimana ketika YouTube kalian termonetisasi, otomatis semua konten yang ada di channel kalian jadi bisa dimonetisasi. Ya, jadi kalian anggapannya lolos seleksi masuk ke YouTube Partner Program. Simpelnya seperti itu. Oke, suhu panas katar menjadi tantangan besar pemain FIFA World Cup. Ini kan semacam kayak berita-berita ya, teman-teman. Cuman foto-foto, terus kemudian teks-teks seperti ini. Yang mana ini sangat gampang banget didapatkan. Dan bikinnya pun nggak sampai 5 menit. Tinggal kalian copy paste dari berita. Kalian bisa membuat sebuah konten yang tentunya ini informatif banget. Yang mencerminkan karakteristik kalian. Kenapa ini penting dan kenapa ini kita bahas? Karena karakteristik sebuah channel itu adalah jiwa kalian. Adalah soul kalian. Jadi kalian boleh saja meniru orang lain, boleh saja mencontek orang lain. Tapi tetap kalian harus kasih sentuhan ciri khas kalian di dalam channel kalian tersebut. Ya, minimal nama channel kalian lah ya. Mungkin di videonya, di logo kecil pojok kanan atas, atau apapun itu. Yang menunjukkan bahwa ini loh ciri khas kalian di konten kalian. Jadi nggak asal bikin, nggak asal upload, nggak asal edit. Tapi kalian perlu pikirkan konsepnya juga. Oke. Ya, kalian juga bisa membumbui kayak semacam konten-konten drama seperti ini. Kemudian Last Dance Messi vs Ronaldo di World Cup. Karena apa? Karena Messi dan Ronaldo adalah sama-sama pemain. Yang kemungkinan ini adalah piala dunia terakhir mereka. Nah, kalian bisa lihat ya tuh ya. Yang nonton 17 ribu padahal baru di upload 3 hari yang lalu. Terus kemudian di sini ada juga nih, FIFA World Cup Incredible Stadium. Cuman foto-foto stadionnya aja. Terus kemudian sedikit cuplikan-cuplikan. Kalian bisa lihat ya, penontonnya 17 ribu juga. Terus kemudian di sini ada juga nih, prediksi 2020 selama 60 detik ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, cuman membahas seperti ini. Tapi yang nonton banyak banget. 37 ribu orang yang nonton. Ya, karena apa? Karena memang saat ini, piala dunia itu sedang lagi trending. Sedang lagi hype-hypenya. Ini adalah momentum bagi kita untuk mengambil sisi-sisi atau tema-tema atau topik-topik piala dunia. Nah, bang, gimana caranya untuk mendapatkan bahannya dan gimana caranya untuk mendapatkan ide? Simple. Jika kalian mengambil sebuah berita dari piala dunia, kalian bisa kunjungi salah satu website seperti goal.com, detik.com, kompas.com yang membahas tentang piala dunia. Contoh seperti ini ya, Berapa banyak goal yang dicetak Mbappé untuk Perancis? Tanda tanya seperti itu. Lalu kalian bikin videonya cuplikan foto-foto Mbappé dan lain sebagainya. Nanti ketika kalian di akhir video, kalian sebutkan total goal-nya berapa. Nah, kalian tinggal klik aja berita di sini. Kalian tinggal copy paste aja ya isinya. Tapi bukan asal copy paste. Tapi kalian bikin ciri khas kalian sendiri. Jangan kalian semua langsung copy paste gini. Jangan. Itu nggak boleh. Tapi kalau kalian copy paste seperti ini ya, ini boleh nih. Piala dunia, 8. Terus kemudian euro, 4. Nah, ini kalian ambil ininya. Kalian bikin sendiri di aplikasi editing kalian. Nanti saya akan contohkan ya bagaimana cara membuatnya. Oke, di sini sudah lengkap ya. Kemudian berapa goal yang dicetak Mbappé di piala dunia? Itu jadi 1. Kemudian berapa goal total Mbappé untuk Perancis? Itu jadi 2. Ya, udah jadi 2 video nih tentang halal spili seperti ini. Lalu kalian juga bisa bahas Cristiano Ronaldo. Ya, itu pastinya memiliki fanbase yang sangat besar. Apapun saat ini yang membahas tentang Cristiano Ronaldo, ini akan menjadi trending ya, teman-teman. Kenapa? Ya, kita tahu lah ya. Banyak drama-drama kemarin yang membahas tentang Cristiano Ronaldo. Mulai dari wawancaranya, mulai dari hubungan kontraknya yang barusan diputus sama Manchester United, dan lain sebagainya. Yang mana ini merupakan berita penting yang orang akan stop ketika melihat konten kalian ini. Ingat, semuanya tergantung kreativitas kalian. Bahkan ini sebenarnya untuk pemula pun bisa melakukannya. Karena apa sih? Karena ya semacam hanya tinggal copy paste ya, dalam tanda kutip. Karena kalian tidak perlu mikir yang gimana-gimana lagi. Tuh, hat-trick Mbappé di Perancis jadi 3 konten. Terus kemudian lawan favorit Mbappé. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya, Kazakistan, berapa goal. Nah, ini kan merupakan hal-hal yang mungkin bisa kalian jadikan sebuah konten. Oke, contoh sekali lagi. Mengenang squad Perancis 98, nah kan bisa kan. Gimana sekarang nasib pemain Perancis 98 yang mencapai piala dunia, yang memenangkan piala dunia. Itu bisa kalian jadikan bikin tema ya. Terus kemudian Giroud samai rekor Henry saat Perancis tuh. Orang-orang yang menyamai rekor Thierry Henry. Seperti itu ya, itu kan bisa menjadi satu konten juga teman-teman. Tuh, cederanya Hernandez. Terus kemudian di sini juga ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa kalian dapatkan. Contoh mungkin Jerman. Jerman kalian bisa klik nih. Nah, ini akan membahas semua isinya tentang informasi timnas Jerman. Jadi, kalau kalian gampangnya gini nih, teman-teman ya. Misal hari ini akan ada pertandingan antara Jerman melawan tim mana gitu ya. Nah, kalian perbanyak konten Jerman itu dari H-1. Ya, kemudian hari H juga kalian upload, perbanyak upload tentang Jerman. H-1 kalian upload juga tentang Jerman, tentang hasil pertandingan sebelumnya. Jadi, ini akan membantu kalian untuk nge-push nih rekomendasi dari Youtube tentang konten-konten kalian seperti ini. Ya, teman-teman. Simple sebenarnya. Asal kalian mau, tapi ini memang membutuhkan waktu ya. Maksudnya, kalian tetap meluangkan waktu untuk mencari bahan, mencari konten. Kalian bikin kontennya. Nah, mungkin buat yang sudah punya channel dan masih repot, ya jangan nggak usah bikin. Tapi, buat yang belum tahu mau ngapa-ngapain, terus masih bingung harus ngapain, nah, kalian bisa mempertimbangkan cara seperti ini. Syukur-syukur, ini merupakan peluang terbesar kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa. Nah, ini nggak harus ngomong ya, tapi kalau kalian bisa ngomong, itu jauh lebih bagus. Terserah, kalau kalian mau pakai bahasa Inggris, ya target kalian lebih luas lagi, bisa internasional. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia, ya target kalian adalah orang-orang Indonesia aja. Ya, kalau bahasa Indonesia ada baiknya, kalau kalian pakai suara kalian, itu jauh lebih baik, ya. Ya, seperti yang saya bilang lagi ya, personal branding itu penting banget di dunia internet marketing atau digital marketing seperti ini. Nah, sekarang kalian juga bisa cari di Google ya, fakta menarik piala dunia Qatar, ya. Seperti ini ya, banyak banget nih, 6 fakta menarik, terus kemudian 14 fakta menarik, 7 fakta unik piala dunia, 6 fakta. Ini semuanya bisa kalian bikin, teman-teman, video shortnya. Udah, nggak usah mikirin masalah konten berulang, nggak usah mikirin masalah hal-hal yang lain. Bang, untuk masalah foto gimana? Nah, gimana kalau kita kena copyright dan lain sebagainya? Nah, untuk masalah foto, kalian wajib mencantumkan sumbernya, ya. Teman-teman, contoh kita coba di berita 1, ya. Nah, ini nih, Stadion Alturnia Doha, foto, FIFA World Cup. Nah, kalian mencantumkan sumbernya seperti ini, ini nggak masalah, ya. Yang mana kita tidak mengakui foto itu atau video tersebut, itu sebagai video kita. Jadi, kalian tulis aja sumbernya di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, atau pojok kiri atas, kanan atas. Bebas, terserah kalian, yang penting ada sumbernya. Atau kalian juga bisa tulis di kolom deskripsi, ya, untuk sumber-sumber fotonya. Tapi, baiknya sih di videonya aja, kecil aja di bawah, udah cukup, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita akan bapai aja deh, ya. Ini ya, kayaknya ini keren banget. Berapa banyak dulu yang dicetak kalian bapai? Nah, kita di sini akan memanfaatkan website kanva.com, dan ini kalian bisa install juga di HP, teman-teman. Itu bisa, dan kalian bisa manfaatkan juga, ya, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini, teman-teman, klik bagian video, lalu teman-teman pilih bagian mobile video seperti ini. Nah, kalau kita membahas tentang sebuah karakter atau mungkin pemain sepak bola di foto sini, kemungkinan nggak ada, ya. Kita coba, bapai, seperti ini. Nah, kemungkinan nggak ada, karena mungkin kena lisensi atau copyright. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengambil foto bapai seperti ini? Nah, kalian bisa cari gambarnya di Google, tapi ini memang rawan copyright. Jadi, kadang itu kita nggak ngerti, ya, teman-teman. Gambar bisa saja memiliki hak cipta, pelajari lebih lanjut. Jadi, kita nggak bisa tahu apakah gambar ini ada hak ciptanya atau nggak. Nah, ini ya, kalian bisa lihat, ya. Contoh mungkin di sini, di bola.net, kalian bisa lihat, perhatikan. Kita bisa lihat sumbernya dapat membahasnya di mana, sih. Selebrasi penyerang PSG Kilan Bapai seperti ini. Contoh, saya akan ambil foto ini, ya, foto beliau ini, ya. Lalu di sini, saya akan save aja fotonya. Nah, di sini, di bagian sini, saya tinggal upload aja, teman-teman. Kalian bisa tinggal geser seperti ini, teman-teman, ya. Atau kalian tinggal ini aja, ya. Kalian tinggal copy pasta di sini, ini juga sudah bisa, ya. Kalian tinggal zoom atau perbesar seperti ini. Nah, kalian bebas mau bikin judulnya semenarik apa atau mungkin seunik apa. Contoh mungkin seperti ini, ya. Katakanlah, ini merupakan Kilan Bapai. Terus kemudian yang paling penting, jangan sampai kalian lupa, kalian harus tulis sumbernya. Sumbernya di mana, bang? Sumbernya di sini, teman-teman, ya. Kilan Bapai, Copyright AP Photo. Seperti ini, ya, teman-teman. Kalian bisa klik aja di sini. Kalian tinggal pastikan di sini. Nah, ini saya akan zoom dulu, ya, teman-teman. Nah, sumber. Kalian bisa klik di sini. Oke. Kalian bisa klik di pojok bawah atau di mana, terserah kalian. Yang penting, ini kebaca dan ini kalian menerapkan sumbernya, ya. Lalu kemudian kalau pengen menarik lagi, di sini mungkin buat kata-kata atau fakta-faktanya biar nggak mengganggu, ya, teman-teman. Kalian bisa ketik brush seperti ini. Oke. Mungkin kalian bisa taruh di bawah sini, ya. Kalian bisa zoom. Ini untuk biar konten kalian ini terlihat lebih menarik, itulah, teman-teman, ya. Nah, contoh mungkin seperti ini. Lalu kemudian sumbernya ini, karena tadi ini warnanya jadi nggak kelihatan, ya. Kita akan ganti warna jadi hitam aja, deh. Warna hitam. Kalian bisa taruh di posisi sini. Oke. Nah, ini kemudian kalian bisa cari warna yang mungkin sesuai. Mungkin kuning atau apa, gitu, ya. Terus kemudian di sini kalian bisa tulis pertanyaan kalian tadi. Contoh, kalian tarik di sini. Berapa jumlah goal yang berhasil didapatkan Mbappé Perancis. Seperti ini, ya, teman-teman. Kalian tinggal rapikan aja. Kalian, pokoknya, kalian usahakan semenarik mungkin, lah. Kalian mempunyai ciri khas sendiri, lah, teman-teman, ya. Contoh ini mungkin saya bikin. Nah, seperti ini, ya, teman-teman, ya. Jangan lupa di sini ada tanda tanya juga. Nah, kalian tinggal ganti font aja yang cocok menurut kalian yang mana fontnya. Oke, mungkin coba ini atau mungkin ini. Bebas, terserah kalian, ya, teman-teman. Yang penting ini ada gambaran seperti ini. Jadi, ini nggak harus gini, ya, pakemnya. Coba ini kita akan bikin animate aja. Jatuhnya nanti kalau di-play seperti ini, teman-teman, ya. Akan muncul semacam kayak animasi-animasi seperti ini. Ya, terus kemudian di sini kalian kalau mau duplikasi juga nggak apa-apa. Duplicate page seperti ini. Tapi jangan lupa di sini kalian add transisi seperti ini. Kalian pilih dissolve seperti ini. Kalian mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh. Yang penting ada kayak transisinya, ya. Contoh, seperti ini, deh. Nah, di sini kalian tinggal ganti nih data-datanya. Contoh data-data tadi kan itu seperti ini, ya, teman-teman. Nah, seperti ini, ya. Piala dunia, euro. Nah, ini kalian bisa sebutkan masing-masing seperti ini, teman-teman. Ya, contoh mungkin seperti ini. Kita akan taruh di notepad dulu, deh. Kita akan taruh di notepad dulu, deh. Seperti ini, ya. Nah, ini agak susah, ya. Kayaknya kalian mending ketik ulang, deh. Piala dunia berapa, euro berapa. Nah, kalian ketik ulang aja di sini kayaknya lebih mudah, teman-teman, ya. Contoh, mungkin ini akan saya pilih seperti ini aja. Itu kalian pilih tadi itu berapa, ya? 8. Nah, kalian enter aja udah gini. Simple aja, euro. Gak usah bagus-bagus. Tampilan bukan nomor 1 di sini. Karena yang di sini yang paling penting adalah informasi, ya. Orang gak butuh kalian... Tekstnya ini bagus, yang penting bisa dibaca. Enak dibaca. Dan juga gak perlu cantik-cantik banget tulisannya itu. Gak apa-apa, teman-teman. Euro di sini, 4. Terus kemudian, kualifikasi... Kualifikasi... PED... Di sini, 12. Terus kemudian, kualifikasi... Euro. Di sini kalian ketik 5. Seperti itu, ya. Simple aja. Gak usah banyak-banyak. Terus kemudian, kalau perlu, kalian di bawah ini... Juga kalian kasih nih totalnya. Biar orang gak pusing-pusing ngitung sendiri. Totalnya 60. Seperti ini, ya. Gitu doang selesai. Udah bisa menjadi sebuah konten YouTube short, ya, teman-teman. Jadi, intinya kalian sehari lakukan sebanyak-banyaknya. Upload sebanyak-banyaknya. 3-4 video. Terus, jangan dikasih musik, ya. Musiknya itu kalian kasih ketika kalian upload video kalian... Di YouTube kalian saja. Jadi, caranya kalian tinggal upload aja videonya. Lalu, kemudian, teman-teman ketika mau upload... Itu tambahkan action di atas situ. Terus, kemudian, teman-teman bisa masukkan pilihan musik yang sesuai, ya, teman-teman. Jangan asal kasih musik di kanva ini. Jangan. Atau mungkin di CapCut. Jangan. Karena itu rawan copyright, teman-teman. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat, ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Siapa tahu cara seperti ini bisa menjadi jalan keluar, teman-teman. Tidak ada salahnya mencoba. Karena kita semua tidak pernah tahu rezeki kita ada di mana. Kita tidak pernah tahu cara mana yang bisa membawa kita sukses. Tugas kita adalah terus berusaha dan terus mencoba. Masalah sukses dan masalah berhasil itu serahkan sama Allah SWT, ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.